Hai teman-teman semua, sahabat muda akuntansi. Kembali kita mulai perkulian kita, akuntansi koan menengah 1 bersama saya, Puji Bowo, di kelas 3.40 dengan materi akuntansi persediaan, melanjutkan materi akuntansi persediaan di pertemuan sebelumnya. Oke, teman-teman saya asumsikan sudah menonton video saya ya mas ya, mbak ada 3 video ya, intinya ada di video 1 dan 2 ya. Dan nanti di kesempatan kali ini saya akan mereview sejenak, kemudian saya tambahkan sedikit materi mengenai akuntansi agriculture yang ditulis oleh Pak Alit Tafriji dan Pak Lutfi Mahrus ya, di bukunya ya. Mungkin teman-teman juga dapat materi itu nanti dengan Pak Lutfi ya. Teman-teman sudah ketemu Pak Lutfi belum pekan ini? Belum, mbak. Jumat. Oh, Jumat ya. Kalau begitu saya kecepatan ya ketemu Pak Lutfi. Ini sebenarnya jam 2 ini ada rapat manajemen. Biasanya rapat manajemen kan pagi ya. Tau-tau kalau di undur siang ya saya nggak bisa lagi merubah jadwal perkulian. Saya udah janji sama teman-teman siang ini kan ya. Ya udah, saya nggak ikut rapat manajemen. Nanti kalau teman-teman pas ngerjain soal, saya akan mampir sejenak di ruang rapat manajemen. Oke, teman-teman semua, saya ingin sedikit memberikan tambahan penjelasan dari video yang sudah saya bikin buat teman-teman, yaitu apa sih bedanya materi akuntansi persediaan di pertemuan sekarang ini dengan pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya, akuntansi persediaan itu fokus kepada penilaian persediaan atau aspek pengukuran persediaan berdasarkan harga perolehan atau berdasarkan nilai historis. Kemarin bagaimana kita mengukur nilai persediaan itu kan ada tiga ya. Ada tiga metodenya. Apakah kita menggunakan specific identification? Artinya kita benar-benar jenis barang ini, harganya ini, itulah yang kita catat sebagai COGS, dan sisanya itu yang kita catat sebagai persediaan akhir. Itu specific identification. Tapi itu sangat tidak praktis diterapkan buat barang-barang yang sangat beragam dan banyak. Paling untuk perusahaan-perusahaan kecil yang barangnya tidak banyak, bisa specific identification. Tapi untuk perusahaan retail yang produk pedagangannya banyak atau perusahaan manufaktur yang pedagangannya banyak itu tidak memungkinkan. Atau saya tidak mau mengatakan tidak mungkin, akan sangat sulit untuk menggunakan specific identification. Makanya akhirnya metodenya kita menggunakan metode FIFO atau metode average. FIFO artinya first in, first out. Barang yang datang duluan, barang yang jadi duluan, dia akan dijual duluan. Sehingga COGS-nya akan terdiri dari barang-barang dengan harga yang lama. Sementara inventory akhir terdiri dari harga-harga dengan barang yang terkini. Itu FIFO. Sementara average, kita anggap harga-harga cost per unit, baik barang dagangan maupun barang manufaktur, dianggap sama sepanjang tahun. Dan yang ketiga, yang LIFO, yang berikut LIFO kita tidak gunakan, tapi itu digunakan di Amerika. Jadi itu kemarin kita pelajari di chapter 8 bukunya Pak Giesho. Nah, di bukunya Pak Giesho juga di chapter 9 yang kita bahas di pekan ini adalah menggunakan metode lain selain cost, selain nilai historis. Kenapa? Ternyata nilai historis itu tidak semata-mata atau tidak selalu bisa mencerminkan keandalan informasi di dalam laporan keuangan. Karena bisa jadi suatu saat nilai persediaan di dalam laporan posisi keuangan atau di dalam merasa itu, ternyata tidak benar-benar mencerminkan nilai ekonomi dari persediaan itu. Karena ternyata di tanggal 31 Desember, ternyata nilai persediaan itu mengalami penurunan. Mengalami penurunan yang kalau kita realisasikan pada saat itu, 31 Desember, maka nilainya bisa jadi lebih rendah daripada harga perolehan. Lebih rendah daripada nilai historis yang kita hitung tadi berdasarkan specific identification atau berdasarkan FIFO atau berdasarkan weighted average. Akhirnya memunculkan metode yang namanya LCNRT. Jadi kita membandingkan LCNRT, lower. Lowernya mana yang lebih rendah? Cost or net relisable value? Jadi mana yang lebih rendah antara cost, nilai historis yang tadi kita hitung berdasarkan specific identification, FIFO atau weighted average, atau net relisable value? Mana yang lebih rendah? Itu yang kita pakai di neraca. Nah, di sinilah nanti teman-teman perlu paham apa yang dimaksud dengan net relisable value. Nilai bersih yang bisa direalisasikan. Jadi kalau teman-teman terbaca di bukunya Pak Geso maupun lihat PPT dan video saya, secara umum, apa sih yang dimaksud dengan net relisable value? Mbak Desi? Wah, saya tanya. Tanya Bapak, di langsung tahu itu kok nanya saya, Pak. Iya, suka-suka saya doang. Saya ingin nanya nih. Mbak Desi, apa yang Mbak Desi ketahui tentang net relisable value? Dede, Deng. Assalamualaikum. Ada Mbak Desi? Ya, silakan. Ya Pak, Hadir. Ya, silakan Mbak. Jadi, net relisable value itu yaitu mengaktimasikan saling price pada bisnis normal perusahaan dikurangi dengan estimated cost to conflict dan estimated cost to make a sale, Pak. Jadi, nilai jualnya dikurangi nilai biaya sampai barang itu siap untuk dijual. Yang dimaksud dengan nilai bersih yang bisa direalisasikan. Jadi, ada dua kata kunci. Nilai bersih. Berarti kalau nilai bersih itu bukan nilai kotor. Kalau nilai bersih, berarti nilai itu sudah ada yang faktor yang mengurangi dia. Yang bisa direalisasikan berarti apa? Berarti kalau kita bisa merealisasikan persediaan, berarti kita menjual persediaan. Betul nggak? Bagaimana cara kita menjual persediaan kalau kita punya selling price-nya, kalau kita tahu nilai-nilai jualnya. Sehingga di situ, yang dimaksud dengan NRP itu berarti hasil hasil dari selling price-nya, kali kuantiti barangnya terus kita otomatiskan, dikurangi dengan berapa biaya yang kita keluarkan untuk merealisasikan penjualan. Dalam artian, berarti barang-barang itu termasuk biaya untuk menyelesaikan produk, karena bisa jadi itu barang-barang yang belum finish, belum finish good, benar. Termasuk biaya untuk mempromosikan, untuk memasarkan. Itu namanya net receable value. Jadi nanti kita ada latihan sedia cara ngitungnya di mana. Dan di PPT yang di video saya itu sudah ada. Jadi itulah, kita bandingkan, mana lebih rendah? Apakah cost nilai historisnya, apakah net receable value-nya? Ketika lebih rendah cost, maka ya sudah selesai, nggak perlu ada penyesuaian. Itu nggak? Tapi ketika ternyata lebih rendah adalah net receable value, maka disitulah kita perlu melakukan penyesuaian. Dan penyesuaiannya itu bisa menggunakan dua metode. Sebutkan metode itu apa gerangan. Bisa memilih di antara dua metode, yaitu Mas Bagus. Gimana Mas Bagus? Ya, apa Mas metode-nya Mas? Untuk menyesuaikan tadi dari cost ke net receable value di neraca. COGS metode dan loss metode. Ya, gimana Mas Luz? COGS metode dan loss metode. Ah, you got point. Bagus sekali. COGS metode sama loss metode. Artinya apa? Dalam hal ini, dia itu akan melakukan penyesuaian, mendebit COGS, yaitu berarti menambah COGS dong, atau mendebit loss. Loss karena penurunan nilai inventory. Kreditnya otomatis inventory itu sendiri. Tapi sebenarnya ada pilihan juga, apakah mengkreditnya nilai inventory langsung atau mengkredit dengan akun allowance. Jadi kayak kita melakukan penyesuaian piutang. Apakah penyesuaian piutangnya langsung, direct type of, atau menggunakan allowance. Di sini juga ada dua pilihan. Jadi kreditnya bisa inventory atau langsung allowance to inventory reduction. Kalau allowance, maka nilai ini akan menjadi akun kontranya dari inventory. Sebagaimana kita menyajikan akumulasi penyesuaian piutang terhadap nilai piutangnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh perusahaan ketika ternyata net reasonable value-nya lebih rendah dari cost. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan itu juga membuat pendekatan untuk LCN RV juga beda-beda. Yang sering dipakai adalah menggunakan item by item basis. Artinya pendekatan adalah item, per item produk. Jadi produknya per jenis produk. Misalkan di supermarket itu ada jualan odol, sikat gigi, itu kan per item-item ya. Atau sayuran, buah, itu per item. Tapi bisa juga dikelompokkan. Misalkan ini makanan beku, ini makanan kaleng. Atau juga secara keseluruhan, ini makanan sayur-sayuran. Nah, bisa juga seperti itu. Dan itu nanti akan sangat berpengaruh, akan sangat mempengaruhi kepada nilai yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan terhadap persediaan itu. Dan yang sering dipakai memang adalah yang menggunakan item basis. Oke, itu sekedar review. Kemudian ada lagi yang khusus, bukan LCN RV, tapi NRV sendiri. NRV sendiri itu adalah ketika untuk produk yang khusus, yaitu produk untuk agriculture maupun untuk commodity. Nah, ini yang akan saya tambahkan. Penjelasan saya pada siang hari ini yang akan saya tambahkan sedikit dari PPT-nya Pak Ludi Mahrus. Kemudian ini akan memberikan tambahan wawasan buat teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan mengenai inventory untuk agriculture, ada pertanyaan enggak mengenai video-video yang sudah Anda tonton? barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan lebih jauh, atau ada istilah-istilah yang masih belum habis, silakan. mengenai ini Pak, kenapa biaya transportasi itu tidak termasuk dalam cost to sell ya Pak? biaya transportasi? Iya Pak. Oh, cost to sell ya? Cost to sell. Ada keterangan di mana Mas? BMC yang masuk cost to sell? Di PPT-nya Pak Ludi Pak. Biaya transportasi ya? Ya, sebenarnya tergantung transportasi-nya itu betul apa ya? Kan transportasi kan ada yang ada yang FB shipping point, ada FB destination-nya. Iya enggak? Kalau FB shipping point kan sebenarnya kan biayanya enggak ditanggung oleh penjual. Ditanggung oleh pembeli itu. Karena kan kurirnya dia yang sewa kan? Iya enggak? Nah, sementara kalau FB destination, itu harusnya kan memang ditanggung oleh penjual. Cuman ditanggung itu apakah biaya transportasi itu bisa spesifik didedikasikan ke produk itu atau tidak? Karena kan harus spesifik nih Mas ya. Apakah biaya transportasi itu bisa diatribusikan secara langsung ke produk itu? Kalau dia tidak bisa diatribusikan langsung ke produk itu, maka biaya transportasi akan menjadi selling expense biasa yang tidak masuk ke perhitungan NRV. Kalau dugaan saya sih seperti itu Mas Fahmi ya. Jadi biaya transportasi harus dipastikan apakah bisa di-trace langsung ke produk yang bersangkutan. Karena kan item by item basis nih kalau LCA NRV biasanya kan begitu. Makanya mungkin NRV-nya dia tidak memperhitungan itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Mas, Mbak? Izin bertanya Pak. Silahkan Mbak, naikkan. Eh Mbak, naikkan. Mbak, naikkan. Silahkan Mbak. Ya. Di PPT yang pertama, di... Bentar. Di alaman yang nomor 17, itu tuh yang recovery of inventory loss, yang effect on net income, yang decrease sama increase, itu masih bingung Pak. yang di bagian amount required in allowance account sama adjustment of allowance-nya itu. Itu bagaimana ya Pak? Sudah, sudah saya buka dulu ya. Bentar ya, kita buka PPT-nya dulu ya. Berarti PPT bagian pertama ya Mbak? Iya Pak. Sengaja saya bagi tiga biar ini-nya enak. Dikit-dikit ya. Kalau banyak, nggak bisa langsung exit dari slideshow, kalau laptop saya nggak tahu nih. Harus nunggu akhir baru bisa exit dari slideshow. Mungkin saya yang kaptek ini ya. Oke. Bentar ya. Jadi memang gini, ada namanya recovery ya. Recovery itu berarti, kalau misalkan di akhir tahun ini, NRV-nya lebih rendah daripada cost ya. Kemudian tahun berikutnya ternyata, apa namanya, NRV-nya itu lebih rendah daripada cost. Jadi ya kita pakai cost, eh, lebih tinggi daripada cost. Akhirnya kita pakai cost kan. Padahal di tahun itu kan kita melakukan semacam allowance. Allowance karena adanya penurunan cost ke NRV. Makanya allowance-nya kita hilangkan lagi kan, kita kembalikan lagi. Oke, bentar ya. Oke. Sudah kelihatan ya Mbak, Mas. Nomor berapa tadi Mbak? 17. 17. Nah, mari kita lihat ya. Oh ini, ya. Kalau diomong-omongin aja kan nanti bingung ya. Kita lihat tampilnya lagi ya. Come on. Kalau nggak muncul-muncul. Nah. Sudah pada makan siang belum nih? Sudah makan kan? Saya nggak makan siang Pak, saya makan nasi. Kalau makan siang, siangnya dimakan jadi gelap ya nggak? Ya nggak sih? Garing ya? Sudah ketawa aja Mbak Stephanie mau ketawa, nggak usah tahu. Saya suka di candian mana saya. Nggak usah makan siang. Makan siangnya, siangnya jadi hilang, jadi gelap. Oh iya bener juga ya. Padahal kan istilahnya kan makan di siang hari. Nah, ini ya Mbak Niken tadi ya. Yang dimaksud mungkin ini Mbak Niken ya. Yang di kolom ini ya. Efek on net income ya. Mbak Niken dan teman-teman semua. Jadi, ini kan ngasih contoh begini. Ini kan perusahaan apa namanya? Ini inventory yang dimilai berdasarkan cost. Ini tahun-tahunnya beda ya. Akhir tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Sementara ini inventory yang dimilai berdasarkan NRV. Oke, kan gini ya. Nah, dari sini, ini kan kita lihat nih. Antara cost dan NRV di akhir tahun 2019, mana yang lebih rendah Mbak? NRV kan ya? Tahu enggak? 176 kan ya? Maka 176 ini yang akan disajikan sebagai nilai persediaan di akhir tahun. Kan itu? Itu enggak masalah tuh ya. Itu isu di dalam laporan persikuan. Berarti nilai yang disajikan sebagai ukuran persediaan di laporan persikuan adalah 176 ribu. Instead of 188, ya. Jadi bukan 188, tapi 176 ribu. Nah, lalu gimana Pak selisi yang 12 ribu itu kan ya? Sisi 12 ribu ini kan menjadi allowance. Allowance to reduction nilainya inventory. Jadi, dia akan menjadi akun lawan dari inventory. Itu kalau dineraca. Tapi, jangan lupa, itu kan allowance kan di sisi kredit. Sisi debitnya kan tadi apa? Ya? Loss kan ya? Mau dia sebagai loss atau sebagai COGS, kira-kira dampaknya apa, Mbak? Ini kan dengan teman-teman. Yang 12 ribu tadi. Kalau kita sajikan loss, kan di debit ya. COGS juga di debit ya. Betul enggak? Halo? Itu enggak. Itu dong? Biar saya tahu Anda enggak tidur. Kalaupun kita akui sebagai loss atau sebagai COGS, kan sama-sama di debit. Oke? Sama-sama di debit berarti dia akan kontra terhadap laba. Karena laba kan di sisi kredit. Sehingga dia akan decrease. Akan mengurangi laba. Nah, sini dulu Mbak Paniken. Tadi yang nanya. Sini bisa dipahami ya Mbak? Bahwasanya dia akan mengurangi laba. Karena dia mengakui loss di akhir tahun 2019. Dan dia punya allowance 12 ribu sebagai kontra akun dineraca sebagai pengurang nilai kotornya persedia. Oke, gitu ya. Kemudian di tahun berikutnya, akhir tahun 2020, teret, kita bandingkan nih. Oh Pak, kita punya cost itu 194 nih. Tadi sudah suka mungkin tuliskan Vivo atau Vivid Average. Ada 194 nih Pak. Tapi NRV kita Pak, ternyata 187. Maksudnya selisih berapa nih? Satu sang klopapat dikurangi satu sepuluh puluh itu. Apa yang itu? Apa yang itu? Sela on seven kan? Iya enggak? 7 ribu. Pitong Ewu. Pitong Ewu. Oh setia, lama-lama engkau tak pulang. Itu lagunya Sela on seven enggak sih? Saya enggak tahu deh. Oke, pitong Ewu ya Mas, Mbak? 7 ribu. Oke. Itu yang harus tersaji dineraca. Kan gitu ya? Iya enggak? Pitong Ewu tadi harus tersaji dineraca sebagai apa? Allowance kan? Betul enggak? Sebagai allowance kan? Halo, betul enggak? 7 ribu itu harus tersaji sebagai akun, nilai akun penyisi allowance untuk reduction-nya inventory. Nilai penerbangan inventory. Betul enggak? Kalau di akhir tahun kemarin kan 12 ribu ya. Yang ini setelah ada perubahan agar ternyata enggak 12 ribu lagi. Tapi nilai allowance-nya harusnya 7 ribu. Tapi karena kemarin sudah terlanjur, sudah kita catat 12 ribu dari tahun sebelumnya, maka kita kurangi atau kita tambah supaya jadi 7 ribu. Kurangi, Pak. Kita kurangi kan? Iya enggak? Allowance-nya kita kurangi. Oke. Allowance tadi di sisi debit atau sisi kredit? Kredit, Pak. Kredit, Pak. Kalau kita kurangi dari sisi? Debit. Kira-kira kreditnya apa? Ayo. Kan yang unrealized tadi kan ya? Ini loh. Yang ini. Nah ini kan. Iya enggak? Ini kan kalau mengalami penerbangan loss due to decline kan? Tapi kalau dia recovery berarti kan allowannya di debit ya. Kreditnya apa? Gain kan? Gain due to decline atau recovery lah. Recovery-nya dari decline of inventory. Gitu kan gitu ya. Jadi ketika ini, recovery of inventory loss. Kan ini, Mbak Niken ya. Kan recovery-nya kan tadi jadinya, yang di recovery berapa tadi? Kan tadinya ada 12 ribu. Kita harus menyajikan sebesar pitong ewu. Jadi harus kita kurangi di sini. Ini sebanyak. Gang salewu. 5.000. Iya enggak? Dia di sisi kredit. Berarti dia kira-kira kalau di sisi kredit itu menambah teman orang net income. Kalau di sisi kredit itu nambah atau ngurangi sih sebenarnya. Aku jadi bingung deh. Menurangi, Mbak. Eh? Menambah, Mbak. Ada yang ngurangi dan nambah. Kipi ya, orang kompak. Menambah, Mbak. Menambah, Mbak. Menambah, Mbak. Menambah, Mbak. Kredit itu kan satu sisi sama pendapatan atau enggak? Iya enggak? Iya, Mbak. Kalau satu sisi sama pendapatan, berarti dia akan menambah net income. Ini Mbak Debi tadi keluar kenapa? Ini Mbak Debi tadi udah masuk ya? Bener tadi Mbak Debi udah masuk enggak? Udah masuk. Tapi ada kendala katanya, Mbak. Oke. Jadi gitu ya. Yang 5.000 tadi kan masuknya ke sini. Recovery of inventory loss. Berarti dia korak-muka. Korak. Gerak-gerak. Nah, ini Mbak. 5.000 gue kan lawannya kan decrease nih. Ya enggak? Lawannya kan decrease kenapa? Karena lawannya di sisi debit. Sebaliknya kreditnya adalah dia recovery of inventory loss. Sehingga dia akan menambah atau mengingkris. Menambah atau mengingkris net income. Tuh, gitu Mbak Mbak Niken. Gimana Mbak Niken? Masih bingung? Ya. Atau sudah mengundung? Ya, sudah mengundung. Gitu ya Mbak? Bisa dipahami ya Mbak? Iya. Iya Pak. Nanti demikian juga, dibawahnya juga seperti itu ya. Misalkan ini 173. NRV-nya ternyata 174. Berarti yang kita sajikan yang mana? Nah, yang kos atau yang NRV? Yang kos kan. Kalau kos yang ditampilkan di neraca, kira-kira masih perlu saldo allowance atau tidak? Tidak Pak. Tidak Pak. Saldo allowance-nya kan 0, betul enggak? Nah, padahal kita masih punya saldo kemarin. Dari tahun kemarin berapa? Hitungnya, ya enggak? 7.000. Nah, 7.000 itu harus dilenyapkan. Dia menyerapkan. Dieliminasi dari neraca. Dia taruh di debit, allowance itu tadi kan? Karena penurunan inventory. Dan di kreditnya adalah recovery of inventory loss sebanyak 7.000. Sehingga dia akan meningkat. Dia akan meningkat. Menaikkan kembali net income. Gitu enggak? Ya enggak? Terus kemudian tahun 2022 ternyata, oh NRV-nya turun lagi nih Pak. Berarti kita harus memunculkan allowance, teret kan ya? Dan memunculkan loss di sisi debit. Karena loss-nya di sisi debit, enggak ada recovery kan? Berarti harus mendekris, mengurangi net income. Jelas sampai sini? Jelas Pak. Ada lagi mbak, mas? Saya senang kalau teman-teman nanya ya. Kalau nanya ini berarti ada perhatian sama saya. Ya, bukan perhatian sama saya. Perhatian sama pelajaran. Perhatian sama saya. Enggak penting pelajaran sama saya. Kalau ketak-ketak aja mbak Melia ya. Enggak sama lumung ya. Mbak Melia ini termasuk yang rajin hidupin video. Apa karena PJ mata itu lain mbak ya? Takut-takut digelapin gitu ya. Tenang aja mbak. Oke. Ini mbak, mas clear ya. Ini masih ada satu lagi enggak pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan satu tambahan untuk yang agriculture. Izin bertanya pak. Iya, tanya oh. Yang mau nanya yang apa mbak? Siapa nih? Eh. Kan tadi itu di video, Bapak menjelaskan yang PT Nokia sama PT Kesa itu pak. Ya. Nah itu kan beda pak. Kalau PT Nokia itu dia memakai allowance. Kalau PT Kesa, dia langsung dikurangi variable selling expense. Nah itu Bapak mengatakan kalau perusahaan itu tergantung karakteristik dan pengalaman sebelumnya. Nah karakteristik apa pak yang mendasari perbedaan penggunaan metode ini? Terima kasih. Nah pinter jawabannya. Pertanyaan susah nih mbak. Bikin KTT aja gimana mbak? Mbak Ginda ya. Bikin KTT aja gak mbak? Jadi gini, karakteristik kan misalkan ginda. Apakah itu perusahaan dagang atau perusahaan manfaktur satu itu? Kemudian apakah perusahaan itu asetnya besar atau asetnya masih kecil? Kalau perusahaan itu tingkat inventory turnover-nya, perputaran persediaannya itu cepat atau tidak? Sehingga kinerja-kinerja inilah yang akan mempengaruhi pilihan metode bagi perusahaan itu ya. Kira-kira saya pakai metode yang mana yang lebih mencerminkan sifat proses bisnis dari perusahaan saya. Ini kira-kira seperti ini mbak ya. Ini kan kebetulan memang gini. Nokia itu kan di Finlandia. Pernah kepimpinan dia belum? Kesian deh. Belum pernah kepimpinan dia ya? Kesian deh. Sama sama saya. Belum pernah. Ini GBR. GBR kalau menurut Anda apa nih? Ayo. Ayo apa nih? Dia tahu gak GBR? Inggris Raya ya. Jadi Finlandia sama Inggris kan mungkin aturan-aturan pasar modalnya disana berbeda ya. Kemudian sistem perbajakannya berbeda. Sehingga itu yang akan mempengaruhi salah satunya adalah kebijakan akuntansi di perusahaan-perusahaan yang ada disana. Itu ya mbak Dinda ya. Saya kasih tambahan tadi. Jadi ini menarik penting mbak. Nanti coba mbak teman-teman semua itu kalau bikin KTTA tahun depan dapat materi akuntansi keuangan. Anda cari tuh. Akuntansi ini kira-kira persediaan dia pakai metode yang mana sih? NRV yang dia langsung COGS atau langsung loss. Bidanya apa? Nah nanti kenapa dia seperti itu? Itu udah jadi KTTA. Lesai kan? Bersiap-bersiap pak. Gak usah mikir. Maksudnya lulus. Ya benar-benar. Maksudnya kan saya asumsikan Anda lulus semua nih sampai semester lima. Mau gak didoain lulus semua sampai semester lima? Mau gak? Mau pak. Kalau saya cerita dengan KTTA, Anda harus optimis. Saya bisa mencapai KTTA. Iya gak? Itu jauh. Silahkan bapak. Lulus. Jangan gitu. Berarti Anda pesimis. Kalau Anda pesimis sama diri Anda sendiri, gimana saya juga mau optimis sama Anda. Anda pesimis sama diri Anda sendiri. Jadi yang paling percaya sama diri Anda harusnya Anda sendiri. Jadi kurangilah itu over-over thinking. Anda sudah pada ngikutin kan cara over-over thinking yang mana dari ahad ya? Jangan banyak kepikiran ya. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Pokoknya mikirin bahasanya Anda bisa lebih baik daripada kemarin. Oke. Gitu ya Mbak Dinda ya? Saya kira itu jawaban saya. Sekarang saya tambahkan dulu untuk yang PPT-nya Pak Lubin ya. Ini menarik ya, agriculture. Ini juga menarik itu jadi bahan KTTA. KTTA lagi, KTTA lagi. Misalnya saya lagi distribu 25 mahasiswa nih, Mas. Saya bimbing 25 mahasiswa, pusing juga ya. Nah, kok ini lagi sih? Bentar ya. Mana tadi ya? Oh, karena ini belum berkurang. Saya enggak tahu nih kenapa dia begini ya. Di laptop saya itu, Mas, kalau slide show tak escape gak bisa langsung hilang ininya. Powerpoint-nya. Jadi harus saya tekan sampai slide terakhir baru dia bisa ini. Jadi aneh ya. Ini pernah jumpai kayak gini gak? Biasanya kalau dulu saya pakai laptop kan saya escape itu langsung bisa hilang gak dari slide show ini. Slide show-nya harus saya tekan sampai, mohon maaf, sampai slide terakhir baru saya bisa keluar dari slide show. Kan jadi gimana ya? Makanya tuh copyannya gak bagi-bagi biar saya gak harus menunggu sampai 90 slide itu kan lama banget ya. Gak bagi-bagi. Oke? Bentar ya. Sabar. Orang sabar kekasih Tuhan. Apa tadi? Nah, ini dia. Jadi ini PPT yang dibuat sama Pak Lukfi Mahrus. Dan mungkin teman-teman juga nanti akan dapat ini juga dari Pak Lukfi ya. Saya kasih sedikit. Ini khusus yang aktuansi aset agriculture. Jadi sebenarnya ini materi ini memang opsional. Karena materi teman-teman kan sebenarnya fokusnya ke punya Pak Kieso ya, chapter 9 ya. Nah, ini tambahan kalau kita terapkan tadi akuntansi yang LCNRV sama NRV itu, khususnya yang agriculture kan khusus NRV ya. Jadi kalau LCNRV berarti membandingkan antara cost dan NRV mana yang lebih rendah. Itu LCNRV. Tapi kalau NRV saja, berarti memang nilai cost-nya gak ada. Kita gak bandingin dengan cost. Pokoknya semua pakai NRV. Dan ini tepat dilakukan untuk aset agriculture. Apa yang dimaksud dengan aset agriculture ini? Ternyata, oh ternyata, ternyata, oh ternyata. Itu lagunya siapa tuh? Ini ternyata yang mengatur tentang akuntansi aset agriculture ini banyak di PSHK ya. Di Indonesia ini ada PSHK 16, PSHK 16 kira-kira tentang apa mbak? Tentang aset tetap ya. 48, 61, PSHK 69 ini khusus di PSHK agriculture. Ini PSHK 14 tentang persediaan. Nah, menurut PSHK yang ada di Indonesia, agrikultur ini bisa dibagi, aset agriculture ini, agrikultur ya, terbagi menjadi tiga ya. Yaitu ada tanaman produktif, ada tanaman yang non-produktif, ada hewan. Jadi ada tanaman dibagi dua, mungkin ada hewan. Jadi, nanti menarik nih, kalau ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, misalkan PT Perkebunan Nusantara ya, atau PT yang melihari binatang-binatang ini, yang mengembang biakan binatang untuk ambil telurnya, atau untuk dagingnya. Ini menarik ya, kontansinya ya. Nah, di sini, aset biologis, menurut yang kelompok tanaman produktif ya, ada dua ya, pohon kelapa sawit, pohon pohon karet ya. Kemudian untuk produk, jadi gini, aset agriculture sendiri, yang tanaman itu, pohon binatang juga terbagi dua. Asetnya itu sendiri, yaitu pohon tanaman, pohon binatangnya, itu adalah asetnya. Atau produk agrikulturnya, kalau produk agrikultur itu produk hasil panen. Bisa dibadakan ya, pohonnya sendiri, misalkan ada pohon-pohon mangga, produk agrikulturnya, buah manganya itu ketika dipanen, itu adalah produk agri-culture. Makanya di sini kita bedakan ya, aset biologis, itu di sini diatur di biasa ke mana, kayak ini yang non-produknya, ada pohon kayu jati, pohon tepi, segala macam ya, untuk aset biologis yang hewan, itu ada sapi, ada domba. Onta enggak ada, Pak. Ya di Indonesia kan enggak ada onta. Jadi jangan nanya yang aneh-aneh sih ya. Nah, di pesa ke Arab Saudi mungkin, dia pakai orda onta. Di sini enggak ada onta. Ada pun di rawa, di kebun binatang kan, enggak kita bujidayakan ya. Oke, di sini produknya adalah hasil dari tanaman, maupun hasil di binatang yang kita panen. Contohnya kalau tanaman produktif itu, kelapa saed kita ambil, ini sebenarnya teladan, kalau saya nyebutnya bukan teladan buah segar, kalau itu namanya tandan buah segar ya, TPS. Ini benar sekarang istilahnya teladan buah segar atau salah kutip ya. Ada yang punya ini, kebun sawit mas, enggak? Kalau dulu saya ingatnya itu tandan buah segar, sekarang apa namanya teladan buah segar ya. Pohon karet, hasil panennya namanya getah ya, getah-getah karet itu. Kalau teman-teman lihat di, saya pernah lihatin pohon-pohon karet itu, memang musim panennya, dia memang ada tempat sendiri buat, istilahnya nadahin ya, setelahnya nadahin karet. Ini getah karetnya, itu adalah produk agrikulturnya, karena produk panennya ya. Sementara dari tanaman yang non-produktif, yang hasil panennya ini ya, kayak tadi kayu jati kan enggak ada buahnya kan? Iya enggak sih? Anda enggak lihat pohon kayu jati ada buahnya? Kalau ada yang lihat, saya ingin tahu buahnya buah apa gitu. Enggak ada kan? Nah, maka yang dibutuhkan bukan buahnya, tapi adalah pohon tebangannya. Kayunya itu sendiri ditebang untuk dijadikan mebel, segala macam, bukan ya? Ini pohon tebangan. Kemudian kalau pohon tebu, sekali dipanen langsung hancur semua kan? Iya enggak? Dibabat terus jadi tebu. Jadi tebu panennya. Atau kalau pohon yang ada pohon durian, pohon kelapa, dan sebagainya itu, diambil buah-buahnya saja. Nah, itu untuk tanaman. Semoga untuk hewan yang dipanen apa? Susu perah misalkan ya. Sapi perah yang diambil susunya kan? Susu murni, kemudian, atau sapi potong, berarti diambil dagingnya. Jadi dia tidak mengintir susunya, tapi mengintir dagingnya. Daging sapi, anak sapinya, karena dia beranak, kemudian dari domba mengambil wall-nya, daging potongnya maupun anak domba. Ini produk. Produk agrikotor dihasilkan dari aset biologis. Kemudian, dari produk agrikotor itu kan berarti setelah diolah, nanti bisa jadi persediaan kan? Karena kalau dia cuma diisi itu saja kan jadi bahan mentah ya. Nanti diolah jadi apa? Jadi persediaan yang misi ini seikutnya apa? Oh, bisa jadi minyak kelapa sawit, Pak. Atau produk olahan karet. Ini untuk yang tanaman produktif. Kemudian yang tanaman produktif bisa jadi papan kayu, tebu bisa jadi gula, kemudian pohon-pohon tadi, buah-pohon tadi bisa jadi buah olahan di kaleng-kaleng bisa, atau papan-papan kayu. Kemudian persediaan untuk yang hewan bisa jadi susu, daging sapi, anak sapi, pakaian daging dan anak sapi. Ini terlalu dibindahkan antara aset biologisnya dengan produk panennya. Kemudian bagaimana konsep pengakuan dan pengukurannya di Indonesia ini? Konsep pengakuan untuk aset biologisnya itu jadi satu, baik tanaman produktif, tanaman yang non-produktif, maupun yang hewan. intinya aset biologis pertama kali itu pengakuannya sama, konsepnya yaitu ketika entitas sudah bisa mengendalikan aset biologis sebagai akibat peristel masalah. Jadi akibat peristel masalah itu kalau kita beli atau kita melihara dari kecil, karena ada biaya yang kita keluarkan, itu kita kapitalisasi. Terus besar kemungkinan manfaat ekonomi akan kita peroleh di masa mendatang, karena hewan dan tanaman itu bermanfaat. Dan yang tidak kalah pilih ada ini mas, nilai wajarnya bisa diperoleh. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Karena kalau nilainya nggak bisa kita ukur juga, nggak bisa kita masukkan ke neraca kan, paling maksudnya ke CRK aja. Nah, ini kalau pengakuan dia sama nih aset biologis. Tapi ketika pengukuran, nah ini dibedakan ya, untuk yang tanaman produktif, pengukurannya itu nanti ada dua tahap. Ada tahap ketika tanaman belum siap menghasilkan. Ketika tanaman belum siap menghasilkan, setelahnya belum berbuah, segala macam, maka kita ukur berdasarkan akumulasi biaya perolehan. Misalkan menanam pohon karet, menanam tadi pohon kelapa, juga kan kalau belum siap panen, istilahnya ya berarti kita pakai biaya perolehan. Akumulasi duit yang dikeluarkan sampai nanam itu pohon itu siap untuk tinggi, untuk berkembang, itu berapa, itu kita akumulasi. Atau di tahap kedua, kalau tanaman itu sudah siap menghasilkan, maka kita pakai dua model, milih di antara dua model ini. Pakai model biaya atau pakai model revaluasi. Apa bedanya? Kalau dia model biaya, maka benar-benar historical cost-nya kan, mili uang yang terakumulasi, terus kemudian setiap asetor kita uji impairment test. Terdapat indikasi impairment atau penurunan enggak? Kemudian, kalau dia revaluasi, berarti tiap tahun nanti akan mereka revaluasi. dinilai ulang lagi. Dinilai ulang, apakah dia melalui kenaikan atau penurunan. Maka selisihnya ini nanti akan terjadi sebagai ada expand atau gain. Bedaanya apa-apa? Impairment sama revaluasi. Kalau impairment kan dia hanya menguji terjadi impair atau tidak, terjadi penurunan atau tidak. Kalau evaluasi, dinilai ulang, bisa jadi kalau nilainya naik, maka dia akan akui sebagai unrealized gain. pengukuran awalnya adalah nilai wajar, nilai wajar dikurangi biaya-biaya atau NRV. Ini yang saya sebut. Dia kan benar-benar pakai NRV saja. Jadi, tidak membandingkan kos sama NRV, ya pokoknya pakai NRV. Pakai NRV itu nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika nilai wajar tidak dapat diukur, baru aset biologis diukur dengan biaya-biaya perolehan. Ini kalau pengukuran awal kan itu ya. Kemudian, pengukuran selanjutnya, setelahnya kita nyebut subsequent expenditure. Setelah perolehan awal, maka tetap harus pakai NRV. Jadi, beda dong yang antara tanaman produktif dan tanaman yang non-produktif. Yang produktif tadi ada dua mobil, itu pun ada dua tahap yang belum menghasilkan sama yang sudah siap menghasilkan. Kemudian, kalau untuk yang tanaman non-produktif dan hewan, itu ada pengukuran awal, itu bisa pakai NRV atau pakai kos jika NRV tidak tersedia. Tapi pengukuran seterusnya, dia harus pakai NRV. Tidak lagi membandingkan dengan kos. Kemudian, selisihnya nanti, yang kita atas karena perubahan NRV, kalau ada perubahan NRV, maka akan diakui labat rugi perubahan berjalan. Ini perubahan NRV, jadi, NRV itu kalau sudah diukur, diterapkan di tanaman non-produktif dan rewan, maka NRV itu seolah-olah menjadi kos. Tapi, tiap tahun dihitung lagi NRV-nya. NRV-nya dihitung, tapi tidak dihitung tidak berbandingkan dengan kos. Padahal sebenarnya, secara substansi, kalau NRV awal dianggap seperti LCNRV, cuman, dia nyebutnya NRV terus. NRV-nya naik atau turun. Dalam memelihara dan merawat aset biologis ini, entitas kan mengeluarkan biaya-biaya seperti gimana kalau entitas itu mengeluarkan biaya untuk memelihara aset tetap. Tidak ada gedung, melihara peralatan mesin, itu kan warna biaya, maintenance ya. Itu namanya subsequent expenditure yang kita kenal dari revenue expenditure atau capital expenditure. Revenue expenditure jadi beban tanpa berjalan, kalau capital expenditure akan menjadi penambah nilai aset tetap. Demikian juga di aset biologis ini ada beberapa alternatif perlakuan biaya subsequent expenditure. Apakah sebagai revenue expenditure, sebagai expense, atau dikapitalisasi di dalam aset biologis, atau dikapitalisasi dalam product agriculture-nya. Jadi pilihannya ada tiga. Jadi apakah sebagai revenue expenditure atau sebagai expander berjalan, kemudian dikapitalisasi di aset biologisnya, yaitu di aset sapinya, dombanya, pohon karetnya, atau dikapitalisasi di produknya, produk panenya tadi, produknya susu, daging, gitu ya. Tapi ternyata untuk apa namanya, untuk latihan-latihan yang di sini, kita pakai alternatif satu. Itu semuanya dianggap sebagai expense. Nanti mungkin teman-teman kalau pelajari di praktek AKM, mungkin pendekatan dari tim dari dosen praktek AKM, dia akan menggunakan alternatif satu untuk biaya-biaya pemeliharaan ketika kita melihara aset biologis itu. Nah, kalau tadi kan terkait aset biologisnya ya Mbak, sekarang terkait dengan produk agriculture-nya, itu produk panennya. Pengukurannya pakai NRV ya. Oke, kemudian pada saat selesai dipanen, ya NRV itu akan menjadi cost kan gitu ya Beneran, menjadi cost terbiar perlihatan ya. Dan keuntungan atau kerugian akan dicatat dari pengakuan awal ya. Ketika pengakuan awal itu berapa, kemudian ada terjadi perubahan nilai-nilai susu atau nilai hasil produk olahan lain ya, maka itu akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Bagaimana kita kayak membandingkan cost dengan NRV-nya. Ini produk agriculture. Nah, ini ada istilah menarik di sini ya. Bagaimana kita menggunakan nilai wajar. hirarki nilai wajar, apakah terdapat harga kuotasian. Harga kuotasian ini apa sih sebenarnya harga kuotasian? Ada pernah dengar istilah ini enggak harga kuotasian? Ayo. Ada yang pernah dengar istilah ini harga kuotasian di pengantar akuntansi sudah pernah dibahas belum? Mas. Apa itu harga kuotasian? Harga kuotasian itu harga yang secara eksplisit nyata-nyata itu terpublikasikan. Jadi itu harga itu benar-benar menjadi sebuah informasi yang general knowledge. Sudah tahu oh, harga pasarnya segitu kuotasiannya. Maka, jika iya, maka kita pakai istilahnya harga kuotasian untuk mengukur nilai wajar. Input level 1 istilahnya. Jadi, misalkan harga pasaran dari domba atau harga pasaran dari sapi ketahuan ya menjelang korban kita baru tahu tuh harganya segini. Padahal kalau enggak menjelang itu juga kita enggak tahu harga sapi, harga kambing. kita enggak terlalu mencari. Kita pakai harga kuotasian yang aktif di pasar. Digunakan tanpa penyesuaian. Umumnya, itu aset biologis yang dapat dikonsumsi. Nanti kan ya, daging-daging sapi, kambingan dapat dikonsumsi. Kalau kayak karet, itu kan getahnya kan enggak bisa. Enggak bisa dikonsumsi. Kalau harga kuotasian enggak bisa diperoleh, maka pakai dua pilihan diantara dua metode ini. Apakah harganya itu bisa diobservasi atau tidak bisa diobservasi. Kalau harga itu itu bisa diobservasi pakai istilahnya metodenya input level 2. Yaitu input selain kuotasian. Yaitu harga yang terbentuk di pasar ketika pasar aktif tidak ada. Atau harga pasar aset serupa yang disesuaikan. Jadi gini, apa yang dimaksud dengan pasar aktif? Pasar aktif itu berarti memang ada barang itu diperjual belikan. sapi, kambing, tebu itu diperjual belikan. Sehingga kita tahu harganya. Karena memang pasar itu aktif. Terus gimana Pak kalau harga suatu barang itu enggak ketahuan harga pasar aktifnya karena jarang sekali barang itu dijual. Itu berarti pasarnya dianggap tidak aktif. Maka kita mencari harga pasar aset yang serupa yang disesuaikan. Misalkan input level 2 itu begini. Kita enggak tahu harga pasaran rumah di Pandok Safari. Karena enggak ada harga yang mempublikasi, oh rumah di Pandok Safari di kompleks saya ya, kalau tanah seluas sekian, gedung bangunan sekian itu harganya akan menjadi 1 miliar. Enggak ada publikasi seperti itu. Jadi enggak ada harga potasian yang terpublikasi secara luas di masyarakat. Tapi, kita lihat nih, harganya bisa diamati atau tidak? Oh, bisa Pak. Emang enggak aktif rumah dijual sudah ditawarkan kemana-mana. Enggak laku-laku di rumah kan karena banjir. Kemarin itu ada tetangga yang berharga jual rumah. Dengan luas tanah sekian, tanah bangunan sekian, dia laku 700 juta misalkan. Maka, itu bisa kita jadikan pembanding. Oh, kalau luasnya sekian, bangunannya sekian, harganya 700 juta, berarti kalau rumah saya mau saya jual dengan luas tanah sekian, luas bangunan sekian, berarti tinggal saya adjust saya harusnya berapa juta. Itu namanya harga yang bisa diobservasi input level 2 karena bisa pembanding aset yang serupa. Iya, Pak. Kira-kira gitu. Nanti kalau diterapkan di agrikal juga gitu. Misalkan, ini kemarin enggak ada yang jual kambing, Pak. Kemarin jual domba enggak? Domba kan mirip-mirip kambing. Bedanya apa sih, Pak? Beda. Bulunnya aja beda. Kulitnya aja beda. Kemarin enggak ada, Pak. Jual sapi Bali. Enggak ada sapi Bali, sapi biasa deh. Nanti diagak kita adjust. Oh, kalau sapi biasa sekian. Jadi sapi Bali biasanya harganya lebih miring, Pak. Oke, berarti tinggal di adjust. Itu namanya harga pasar aktif. Kalau enggak ada, kita cari harga terakhir yang pernah jual di sekitar kita, Pak. Itu bisa diobservasi. Tapi kalau harga enggak bisa diamati, maka kita istilahnya pakai input level 3. Ini nanti teman-teman akan sangat relevan pakai istilah-istilah ini kalau sudah bicara aset tetap, kemudian bicara investasi, nanti pakai ini. Kalau kita pakai input level 3, berarti pakai nilai kini dari persen value dari arus kas masa mendatang. ini teman pakai discounted cash flow. Ilumen jaman keuangan ini ada pakai di semester 4. Ini cuma istilah-istilah ini yang input level 1, input level 2, input level 3. Ini ilustrasi untuk akuntansi aset biologis dan produk agriculture. Sebenarnya sudah ada di video saya yang kemarin. Ini ilustrasi lain dari Pak Lutfi. Ini contoh PT. Melkindong memproduksi susu sapi dijual ke pembuat keju. Sebenarnya sama. ini ya, teman-teman terjemahan aja ini. Ada 420 ekor, nilainya sekian. Maka kita lihat kan di sini ada sapi perah. Nilai carrying value-nya adalah kita beli waktu itu 480 ribu sebanyak 420 ekor. Kemudian perubahan nilai wajar. Kenapa? Kenapa bisa naik? Karena kan asetnya kan sapi kan berkembang. Kan kita belikan sapinya yang tidak segitu-gitu doang. Dia akan berkembang semakin gemuk-makin gede. Jadi nilainya naik kan. Atau dia bisa nurun Pak. Fair value-nya karena apa? Fair value-nya karena panen. Misalkan susunya kita perah terus. Kalau kita perah terus kan secara nilai kan dia berkurang. Secara nilai berkurang. Tapi secara nilai aset biologisnya berkurang. Tapi kan dapat susunya nih. Sementara susunya sendiri nanti dihasilkan di sini 40 ribu. Memang susah menghitung nilai-nilainya ini ya. Antara penurunan nilai nilainya sama nilai susunya ini agak susah emang sini ya. Tadi dia bisa pakai agak kuotasian atau bisa pakai agak pembandingan. Ini kalau seperti ini berarti kan ada dua hal nih. Kita mengakui ada kenaikan nilai aset biologis 40 ribu 500 ya. Dan kita dapat hasil panen susu berupa susu perah ya 40 ribu. Maka di sini kita nyatetnya ada dua. Untuk yang perubahan carrying value atau nilai aset biologisnya kita mendebit biological assets milking cost ya susu-susu sapi perah ya. Sapi perahnya. Ini 40 ribu 500. Dan ini kreditnya ada unrealized holding gain. Jadi ini gain atau loss yang belum direalisasikan. Karena kan memang duit yang datangnya belum dijual. Kemudian kita juga mengakui ada penurunan apa namanya penurunan ya. ada penambahan inventory karena kita panen tadi ya. Ini kan panen dapet susu gitu ya. Inventory pada unless holding gain or loss 40 ribu. Jadi kita di satu sisi mengakui kenaikan nilai aset biologis. Di sisi lain kita mengakui ada penambahan inventory berupa hasil panen dari sapi perah sebesar 40 ribu. Nah ketika 40 ribu tadi susu tadi dijual dan dapat uang 45 ribu maka kita mengakui cash pada sales 45 COGS pada inventory 40 ribu dapat gross profit sebanyak 5 ribu kan gitu ya. Gross profit ada 5 ribu. Nah dikantaran tambahan penjelasan agres agriculture yang ada di video saya kemarin. Oke ada pertanyaan Mbak mengenai agres agriculture atau mengenai materi akuntasi persediaan chapter 9 silahkan sebelum kita saya akan persilakan mengejarkan soal nanti kita bahas kita habis suat asar ya soalnya enggak banyak soalnya kan cuman berapa itu coba kita lihat izin Pak ya silahkan enggak nanya Pak cuman izin memastikan Pak tadi yang slide terakhir itu Pak yang mil inventory itu giper atau Pak biasanya di soal Pak yang ini yang ini 40 ribu itu Pak itu giper atau biasanya disuruh ngitung lagi Pak setahu saya sih given tidak disuruh ngitung lagi atau tidak suruh ngitung saja gimana soalnya tadi di Kiuso kan ada juga contohnya di video Pak bingung itu juga ya di Kiuso juga given ada catat level value yang diperoleh dari tadi kan harga kuotasian harga pembanding produk sepupan gitu gitu loh ya Pak terima kasih Pak ya sama-sama oke ada lagi silahkan mana soalnya tadi ya soal latihan saya langsung gini aja kalau ini soalnya udah kelihatan belum Pak sudah Pak nah ini ya saya bahas dulu yang soal satu nanti soal dua berikutnya teman-teman kerjakan untuk kita bahas setelah beri surat asal oke ini kan gampang ini oke nomor satu coba dijawab oleh siapa ya Mas Rias Rasid silahkan Mas Rias Rasid nomor satu coba baik Pak soal satu mengapa persediaan dinilai dengan metode LCNRV dan apa saja argumentasi yang bersifat kontrol terhadap penerapan LCNRV ini ada di video jadi soal ini insya Allah sudah muncul di Google Classroom ya Mas tadi jam sekitar jam 2.20 ke 2.15 tadi sudah muncul ini kan ada dua soal Mas Rias ya Anda mau jawab yang pertama atau yang kedua silahkan kira-kira mengestimasi mengestimasi nilai realisasinya berdasarkan bukti yang paling dapat diandalkan dari jumlah yang dapat direalisasi pada persediaan NRV dengan kosnya. Ketika lebih rendah NRV, maka kita pakai NRV. Jadi memang nilainya ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan dalam potensi penurunan nilai ekonomi dan penurunan nilai utilitas dari produk tersebut. Oke, bagus. Kemudian yang kedua yang apa? Argumentasi yang bersifat kontrak artinya ada juga yang berbeda pasmennya kalau pakai LCNRV itu sebenarnya ada kelemahan atau ada kekurangannya. Coba. Coba. Mas Freddy. Mas Freddy. Silahkan Mas. Yang kelemahannya LCNRV ya Pak ya? Ya. Kalau menurut di PPT-nya Pak, Mahrus ada empat itu Pak? Yang pertama, pencatatan atau kenaikan penurunan aset diakui pada saat terjadi kenaikan saja bukan pada saat penjualan. Yang kedua, jika ada kenaikan di atas kosnya baru bisa diakui saat aset-aset benar-benar dijual. Yang ketiga, terjadi ketidak konsistenan karena perusahaan menggunakan harga perolehan atau kos pada suatu periode dan menggunakan NRV pada periode lainnya. Yang terakhir, metode ini adalah metode yang konservatif Pak. Karena metode ini merupakan metode yang konservatif. Terus apa salahnya yang konservatif? Ya, artinya gini, sebenarnya tidak juga selalu konservatif, karena bisa jadi dia pakai LCA, tapi malah, tadi kan, ingat nggak tadi yang impact-nya tadi yang ditanya sama Mbak Niken tadi ya, itu kan kadang dia impact-nya adalah menaikkan net income atau kadang menurunkan net income, ya nggak? Jadi sebenarnya nggak selalu konservatif juga gitu loh. Itu di situ, kepadahal kan biasanya kalau akuntan kan lebih cenderung konservatif ya. Tapi ini di situ malah nggak konservatif loh. Karena bisa jadi dia dampaknya menaikkan net income di tahun yang tersebut. Begitu ya, Mas. Iya, Pak. Fredi. Oke, makasih Mas Fredi. Iya, Pak. Nomor dua, Mbak Amalia. Mbak Amalia, Mbak Peci. Mbak Peci, mata kuliah. Hadir, Mbak. Ya, kirain lagi gimana, Mbak. Lagi masak atau apa nggak, ya, Mbak. Silahkan, Mbak Amalia. Nomor dua, pendekatan apa saja yang bisa digunakan dalam menerapkan metode LCNRV, metode apa yang paling sering atau paling umum digunakan. Jadi, dalam metode LCNRV itu ada tiga pendekatan. Yang pertama, individual item. Oke, bagus. Yang kedua, group, major group. Yang ketiga, ada total inventory. Lalu, metode yang paling sering atau paling umum digunakan itu adalah individual item. Nah, individual item yang sering ya. Bahkan untuk aspek perpacakan juga pakai individual item. Oke, bagus, Mbak Amalia. Nah, berikutnya nomor tiga ini ada lima soal ya. Jadi, saya tanya satu-satu nih. Ini yang nomor satu dulu nih. Jadi, ini kan dihitung, Anda diminta ngitung NRV-nya. Kemudian, Anda dari untuk NRV-nya, Anda dibandingkan. Apakah Anda pakai net cost atau pakai NRV? Untuk yang nomor satu, silahkan, Mas Aditya Rizki, Fauzi. Hitunglah NRV untuk persediaan berikut. Dan nilai yang disajikan. Untuk NRV yang kasus pertama itu berarti 148, dikurangi dengan 15, dan dikurangi dengan 5. Berarti didapatkan 128. Dan yang disajikan itu berarti yang NRV. karena lebih kecil daripada cost-nya. Yaitu berupa 128. Oke, bagus. Terima kasih ya, Mas Aditya. Kemudian, kasus nomor dua. Siapa ya? Mbak Salma. Silahkan, Mbak Salma. Hadir, Pak. Ya, silahkan. Untuk di kasus dua ada NRV-nya yaitu 192 dikurangi dulu dengan 19 dikurangi dengan 7 dapat 166 dan LCNRV-nya itu 161 dari cost-nya. Tidak, Pak. Tidak terus di sini saja ya. Biar saya pencari di sini ya. Oke, NRV. Tadi ini NRV yang sini, tadi berapa? 128 ya? Iya, Pak. 128. Berapa, Mbak? 161, Pak. Yang benar. Iya, 192 dikurangi 19 dikurangi 7 dapat 166 karena LCNRV itu diambil yang terkecil maka LCNRV-nya yaitu cost dari cost-nya, Pak. Ini 128 kalau yang ini 161 ya? Iya, Pak. Oke, makasih. Kemudian berikutnya yang ketiga Mbak Triana. Iya, Pak. Mbak Tri. Yang kita ambil ada NRV-nya 130, Pak. Hitung dulu, Pak. NRV-nya berapa? Dari sales value dikurang estimated cost to complete dikurang estimated cost to sell-nya 152 dikurang 16,5 dikurang 5,5. Jadi, NRV-nya 130. Tadi pakai NRV ya? Iya, Pak. 130 ya? Iya, Pak. Oke, makasih. Berikutnya yang nomor 4. Mas Juda. Mas Juda? Apa? Ya, silakan. NRV-nya 104 kurangi 8 dikurang 4 92. Ya. Kalau si NRV-nya 92, Pak. Ya, bagus. Terakhir, nomor 5. Mas Abinsa. Hadir, Pak. Iya, monggo. Pertama, nyari NRV-nya dari 178 dikurangin 10 dikurangin 6, Pak. Hasilnya 162. Ya, bagus. Berarti yang dipakai yang mana? Yang 159, Pak. 159, ya. Oke. Tuh. Coba itu. Nah, dari sini kan kita tahu ya, Mas, Pak, yang perlu ayat jumlah penyesuaian yang mana, nih? Ini perlu penyesuaian, nggak? Perlu penyakuan loss, nggak? Perlu, ya? Perlu, Pak. Ya. Ini mana, Pak? Ini perlu. Kalau ini? Ini kan nanti recovery-nya kan hilang. Kalau saya tanya, ya. Kalau saya tanya, ini kalau saya kembangin pertanyaan lagi, bisa, nih? Ini efek terhadap net income gimana? Ini gini dulu, ya. Tahu gini-gini dulu aja, ya. Tapi beda, ya. Ini kan tahunnya beda, Pak. Ini kan bukan terus berarti tahun-tahun, tapi kan ya, ya. Tidak usah, nih. Ini aja. Ini kan bukan waktu tahun, ya. Tidak ada bingung, ya. Bukan waktu tahun, ya. Ini berarti nggak perlu, ya. Karena ini pakai cost. kemudian ini nggak perlu tuh bukan berarti gini, ya. Kalau disini nanti ada allowance, berarti nanti allowannya disetakan, ya. Tapi nggak mengakui loss. Ini mengakui loss, nggak, nih? Ini mengakui loss, ya. Ini mengakui loss, ya. Ini mengakui loss juga, kan, ya. Maaf. Salah, ya. Bisa kesih, itu sih. Okay, loss. Ini nggak mengakui. Oke. Baik, sekarang nomor empat. Mbak M, Mbak. Mas Aulia Rahman. Hadir, Pak. Ya, silakan, Mas. Faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan harus menerapkan metode penilaian berdasarkan net realizable value. ini kan berarti kalau dia pakai NRP, masih nggak pakai LCA-NRP, berarti kan untuk penduduk diagrikultur dan komoditas, kan, ya. Biasa kasih clue, tuh. Orangnya itu karena NRP, NRP karena aset agrikultur. Ya, karena agrikultur kan biasanya kosnya nggak ketahuan, kan. Kosnya kan susah, gitu. pakai net realizable value, gitu, ya. Kemudian, atau apa? Kan dua kondisi, nih. Siapa lagi kondisi apa? Komoditas yang dipegang oleh broker. Kenapa? komoditas yang dipegang broker tuh nggak bisa pakai, atau harus pakai NRP. Karena biayanya sulit ditentukan, Pak. Karena sampai itu harganya fluktuatif, ya. Biasanya fluktuatif, kosnya juga sulit ditentukan, maka dia pakai NRP. Oke, bagus. Tadi Mas Aulia, ya. Berikutnya soal terakhir, coba ini, ya. Tunggu-tungguan dikit, nih. Nah, ini... Pak, pikirkan dulu. Sudah baca belum soalnya? Pikirkan dulu, ya. Artinya, kira-kira gini, loh. Tanya-nya, bagaimana air jumlah yang dibutuhkan untuk menangkap adanya kejadian ini, berubah harga ini? Selanjutnya. Anda mau pakai metode loss, atau pakai metode COGS, terus kreditnya ada langsung inventory, atau kreditnya cuma allowance, juga boleh menajak, ya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira apa yang Anda usulkan untuk bisa mengakui adanya transaksi ini, kejadian ekonomi ini? Ada yang bisa? Sudah ketemu? Berapanya? Sisi, Pak. Silakan. Mbak siapa, nih? Mbak Sinta. Mbak Sinta. Oke, temannya Mbak Shanti ya, Mbak Sinta. Silakan, Mbak Sinta. Jadi, dalam kasus ini tuh, dia masuk materi yang purchase commitment, Pak. Nah, di soalnya kan, ya, di soalnya diketahui bahwa Petak Sintiba itu memiliki commitment untuk pembelian terhutangnya, yaitu 150 ribu galon, seharga 62 ribu per galon. Kemudian, kita ketahui juga bahwa harga pasarnya itu 59 ribu. Berarti, ada kerugian, yaitu sebesar 62 ribu dikurangi 59 ribu. Oke. Nah, kemudian, untuk ayat jurnalnya, berarti nanti kita mencatat adanya kerugian terhadap purchase commitment liability. nah, sebentar ya, Pak. Saya hitung dulu. Akunnya apa namanya, Pak? Akunnya, yang di debit itu undiolest holding gain or less income pada kreditnya purchase commitment liability. kemudian itu kemudian itu kemudian itu seharga dari 62 ribu dikurangi 59 ribu, yaitu ketemu 3 ribu. Kemudian, dikaliin sama jumlah galonnya, yaitu sebesar 150 ribu. jadi nanti ketemunya 450 juta, Pak. Apa yang kita? Beneran, Pak? 45 ribu. Eh? 45 ribu, Pak. Bener. Eh, bener, Pak. Bener-bener 3 ribu kali kali 100 ribu, Pak. Bener, Pak. Bener, Pak. Iya, bener. Jangan takut, Pak. Ya, digertal. Takut. Oke, begini ya, Pak. Nanti kalau ternyata bener-bener kita beli di awal tahun, berarti tinggal kita balik nanti purchase commitment liability di debit. Kemudian, kreditnya nanti adalah uang kas yang kita bayar itu 62 ribu kali 150. Bukan kas, itu affordable bisa jadi. Kemudian, yang selisihnya itu merupakan inventory-nya yang kita beli atau purchase. Bukan oleh purchase itu sendiri. Oke, jadi misalkan nanti di tahun berikutnya kita bayar, gimana kira-kira jurnakan? Kan gini ya, purchase gitu ya. Purchase, kemudian purchase commitment liability. ini kan ya, di sini account stable atau cash. Tapi kan biasa bayarnya utang lain. ya, jadi ini purchase itu nilainya berarti berapa? Ya, itu 59 kali 3 ribu. Berapa ya? Yang di sini tadi 45 ribu. 45 ribu. 40 ribu. 40 ribu. Yang ini 62 ribu kali 100 ribu. Oke, nanti datang sendiri ini sama ini ya, Mbak, Mas. Ini udah ajan asar. Kita break dulu. Nanti habis break teman-teman langsung mengerjakan soal ini. Soal 2 sampai soal ini. Soal 7, 8 ya. Nanti kita ketemu sekitar jam 4 ya. Sampai ada waktu setelah jam buat membahas soal ini. Demikian, jumpa beberapa menit lagi. Salam sehat. teman-teman langsung kembali berjumpa. Oke, teman-teman dah sampai mana nih ngajian soalnya nih, Mas, Mbak. Sudah selesai semua belum? Belum, Mbak. Sudah sampai nomor berapa nih? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ayo, coba kita lihat dulu yang sudah selesai yang soal apanya. Nah, kalau soal nomor 2 ini gampang ya. ini kan kayak soal 1 yang angka 3 ini sebenarnya. Ini di-enter aja nih. ini soal 1 mudah ya, Mbak, Mas? Caranya sama dengan yang tadi, soal yang 1, angka 3 tadi ya. Nggak usah kita bahas lagi nih. soal 2. Nah, soal 3 sekarang. Ada yang sudah selesai soal 3, Mbak, Mas? monggo, kita mau sharing screen-nya. Ini diminta bikin adjurnal. ya, kemudian bandingin metode COGS dan metode loss, mana yang net income-nya lebih tinggi kan gitu ya. Oke, silahkan ada yang mau ini menampilkan ininya. Jawabannya, monggo. nggak ada yang volunteer? Saya panggil nih. Oke. Benar nih, nggak ada mau volunteer. Saya panggil ya. Dinding-dinding-dinding-dinding-dinding-dinding siapa ya. Mas Satria Lokawijaya Mas Satria sudah ada belum ya Oh sudah ada ya Silahkan Mas Satria Iya Pak Sudah selesai soal 3 Soal 3 sudah Silahkan ditampilkan Terima kasih Silahkan Mas Satria Silahkan Mas Satria Sudah saya izinkan ini untuk share screen Mas Satria Mas Satria Sudah disinkan Oh gitu Tadi ada Oke Ada yang bisa Silahkan Mas Satria Mas Rohmat Barangkali Iya Pak Sudah selesai Mas Soal 3 Tapi Tidak bisa share screen Tidak apa-apa Tidak bisa share screen Kalau tidak bisa share screen Berarti saya yang share screen Di sini Ini ya soal 3 ya Berarti Coba yang A Jawabnya gimana nih Ada juga Nanti yang video yang lain Yang 2019 Itu COGS Pada Allowance to Reduce inventory Iya Oke Berapa nilainya nih 24.000 Dari mana 346 Kurangnya 322 ya 24.000 ya Bisa singkat aja 24.000 Ini 24.000 Ini ya Oke Makasih Mas Ramad Ini baru 29.000 ya Dan 2020 20.000 Ini dibalik Pak Allowance to Reduce inventory Pada COGS 2020 Kenapa Dibalik Karena Lebih besar Yang Costnya Lebih besar Berarti Tetap NRP Yang dipakai Oh Berhubungan Bukan lebih besar Maksudnya Allowance Kan dia Sekarang Gimana Gitu Bukan Bukan Lebih besar NRP Allowance Yang harus Disisikan Di aset Tahun 2020 Terus sekarang Harusnya Berapa Harusnya 4.000 Pak Yang Dari 2019 Dikurangi 2020 Ini Tersama Disini ya Ini kan Allowance-nya ya Allowance Di tahun 2019 Itu Tadi Berapa 24 24 Benar ya Nah Di 2020 Harusnya Berapa Lowance-nya 20 Ya Di Dineraca 20 Ya Padahal kan Sudah ada Dineraca 24 Berarti Jurnalnya Gimana Berarti Loans-nya Sisa 4.000 Ini apaan COGS 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 Recovering CoGS Ini kan sehingga nanti di laporan posisi keuangan allowance-nya itu 20 sesuai dengan kondisi real 31 Desember yang menyatakan selisih antara cost dan NRP adalah 20 kalau COGS dikreditkan berarti dia akan menambah net income oke ada yang punya jawaban lain mas di wedding room gak ada kok di wedding room udah deh saya kalau udah gitu ya wedding roomnya kita ilangin aja udah berkuliah wedding roomnya gak eh apa gini ya oke oh oke gitu ya oke itu ya metode COGS sekarang yang B kalau pakai metode kerugian dan loss tapi abis Mas Rahmat apa ya ada yang mau volunteer kalau enggak saya tunjuk nih mbak Stephanie mbak Stephanie ini gimana mbak ya pak ya silahkan mbak mas Tid 2019 gimana kayak jurnal yang diperlukan pada 31 Desember 2019 2020 dengan asumsi persediaan dicatat pada harga perolehan dan sistem perpetual menggunakan metode kerugian yang 2019 itu berarti dia pakai yang itu pak loss due to decline of inventory to an RV besar 24 juta ini aja ya oke jadi singkat ya buat begini ya oke kemudian kreditnya apa mbak ini tuh allowance to reduce inventory to an RV oh tadi kurang ya ini tuh an RV saya kurang itu an RV oke ini 24 ya iya pak kemudian yang 2020 mbak yang 2020 itu karena dia kan itu pak recovery recovery jadi allowance nya berada di sisi debit terbesar 4 juta yang allowance to reduce inventory oke reduce inventory to an RV berapa nilainya 4 ya ya 4 juta oke disini recovery recovery ini beda ya tadi ini berarti gini ya iya pak oke makasih mbak Steve oke nah kalau ditanya nomor C nih manakah dari dua metode di atas yang memberikan lab bersih yang lebih tinggi setiap tahunnya ayo ada yang bisa menjawab gampang nih mas Fadel Zaydan hadir pak oke silahkan mas yang C gimana mas dari ayat jurnal yang huruf A huruf B kan mas Fadel bisa menyimpulkan nih ya kira-kira penyesuaian yang tadi huruf A huruf B yang menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi yang mana ya sama pak menurut saya pak sama sama sis ya iya sekali dari metode COGS atau metode DLOS sama-sama menghasilkan angka net income ya yang tidak tidak berbeda oke bagus sekarang soal empat ini ada ABC siapa mau jawab oh ini kelucahan tidak saya pak eh siapa nih izin pak saya pak bisa subscribe mas mas Fokus tidak pakai HP ya halo pakai HP Pak bisa share screen oke saya munculin lagi kalau gak bisa share screen ini gimana nih yang A yang A biologikal aset biologikal aset ya ya pada unrealized holding gain or lost income sebesar 188 ribu dari 200 misalnya gak apa-apa ya pak ah namun gak belajar ya pak kayaknya kok yang salah deh ini harusnya kayaknya positif harusnya ya ini harusnya gini deh ya jadi biologikal asetnya naik 188 ya mas ya betul terus B milk inventory pada unrealized holding gain or lost income besar 72 ribu ini apa nih milk ya milk inventory oke pada unrealized juga ya mas ya pak eh hmm berapa nih 72 ribu tapi tombol lorew ini g oke tenaga mas kamu belajar oke nah terus yang C penjualan cash pada sales oke cash pada sales ya nah nilainya berapa 74 ribu 74 ribu terus COGS pada milk inventory sebesar 72 ribu betul sekarang itu minta oh ujian pada gini semua ngerjainya ya enak kan enak pak kalau soalnya gini pak kalau soalnya begini ya kalau soalnya ujian soalnya dibikin agak mumet sih pak ya iya no namanya juga ujian jadi anda harus sabar sabar ini ujian ya ternyata jadi judul film ya sabar ini ujian emang saya gak tau ada film itu tau saya oke makasih mas bagus ya terima kasih pak ye gampang ya ada pertanyaan gak sampai sini pak mas oke masih gampang nih ya sekarang telah menjadi lautan api meribung sampai soal lima ayo nomor lima ada yang mau volantir atau tidak kalau gak saya panggil aduh sekali-kali teman-teman yang saya screen biar saya gak ngomong teman-teman presentasi ayo hmm biasanya racin-racin nulis yang perempuan siapa ya Mbak Ana Zui Cahyani ada Mbak Ana Mbak Ana Mbak Anta Mbak Ana oh iya suaranya lebut banget kayak anak Alta Funisa bingung siapa tuh anak Alta Funisa Mbak Ana ngerjain di laptop enggak bisa share screen ya mbak oke silahkan siap panco bener kan saya bilang kalau masih ini racin memang masih gak racin racin juga sih nah ini langsung disediakan dua layar nih keren ya silahkan langsung ke soal ya Pak silahkan air jurnal untuk aset biologis seperti biara apiara Alkaka untuk portal pertama jadi biologi aset making calls pada unrealized holding or lost income sebesar 6725 di dapat dari 7700 di dalam 975 lalu yang kedua yang T siapkan air jurnal untuk wall Alkaka yang dikaren pada portal pertama jadi akunial wall inventory pada unrealized holding or lost income sebesar 30.000 lalu yang C siapkan air jurnal ketika wall Alkaka seharga 45.500 jadi mendapatkan 45.500 pada sales lalu CLGS pada wall inventory sebesar 30.000 kemudian Alkaka berjalan melahirkan anak Alkaka apakah ini berdampak terhadap pendapatan kemungkinan ini itu mendapatkan keuntungan karena melahirkan anak Alkaka sedikit ispat lalu yang kedua Alkaka yang lebih tua hanya dapat dicukur sekali setiap seperempat karena iritasi yang disebutkan oleh pemotongan dalam hidupnya dampak terhadap pendapatannya ini mungkin perusahaan mengalami kerugian jadi yang pertama tadi kalau Alkakanya lahir ya lahir terkembang biak ya terkembang biak nih kira-kira menurut apa Ana itu ini yang bertambah inventory-nya atau biological asetnya kemudian yang kedua kalau ternyata tadinya bisa dicukur sekian kali ini cuma sekali doang berarti kan kerugian berarti kan tidak produktif berarti dampaknya kemana itu memang aset biologisnya kan berkurang di kredit ini bayangan saja berarti kreditnya kira-kira kita mengakui semacam area ada potensi kerugian di sana gitu gitu Mbak Ana ini menarik ini nanti kalau teman-teman dapat materi akuntansi keuangan untuk KTTA cari itu perusahaan yang ternak apa yang dikandian bisa anda amati ini KTTA ya KTTA aset biologis ya oke makasih Mbak Ana baik ini ntar satu soal lagi masih bisa sebelum jam setengah lima kan biar PR ada sedikit nanti yang gak dibahas jadi PR itu aja nomor enam ini pakai stand alone itu stand alone kayak menjadi join cost yang ada di post-counting yang anda mungkin pelajari di akuntansi BIA2 nanti ya oke soal nama ada yang mau volunteer ini memang harus dipanggil ya Mas Erland kalau gitu baru baru bikin tabelnya Pak oke yang lain ada adiknya siapa itu adik saya Pak biasa dia mau gitu kuliah juga adik ya oke iya Pak lihatin terkakak-kakaknya ya oke deh siapa ya ada yang mau volunteer gak saya tunjuk deh Mbak Cinta udah selesai Mbak Cinta iya Pak udah selesai belum Mbak Cinta belum sampai yang enam belum sampai situ oke mas apa belum juga oke deh kayaknya jadi PR nih kalau pada kalau pada gak belum oke Mbak Debbie belum baru setengahnya siapa yang sudah satu kelas ngaku nanti kalau enggak saya tunjuk page mata kuliahnya ini kita ketua kelasnya ketua kelasnya siapa sih kelas ini Rias Pak wah Mas Rias tanggung jawab ya satu kelas yang ada jawab nih Mas Rias tanggung jawab nih 6 nih udah selesai belum Mas Rias sebentar Pak saya cek apa udah selesai oh kok sebentar udah selesai oke bentar ya saya lihat portal dulu ya sebelahnya ngecek selesai selesai Terima kasih. 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 supaya angka-angka di dalam laporan keuangan menyajikan angka yang wajar pada tanggal posisi keuangan. Salam sehat buat teman-teman semua. Jumpa lagi besok, ya? Eh, enggak, besok. Minggu depan. Hari Rabu depan, ya. Jangan besok, rajin amat. Ada Rabu depan depan, dengan materi baru, tapi sebelumnya saya kasih kejutan. Oh, kejutan enggak kasih tahu, Pak. Bukan kejutan lagi, ya? Pokoknya ada siap-siap saja, ya? Pokoknya metode saya setelah otes saya ubah. Jadi teman-teman saya kasih video dulu, mudah-mudahan saya sempatkan bikin video dulu. Jadi di kelas kita tinggal review, kemudian enak kita bisa bahas soal lebih banyak, lebih ingat, supaya teman-teman mendapatkan realisasi ujian akhir semester. Oke? Semangat pagi, selamat berlibur. Gunakan hati-hati anda secara bijaksana, jaga protokol kesempatan, dan mudah-mudahan klub-klub kesayangan kita menang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Alamat, maaf. Alamat, maaf. Alamat, maaf. Alamat, maaf. Alamat, maaf.